7 Tokoh Kabinet Kerja Jilid 2 Jokowi Yang Siap Mengguncang Indonesia Pada tanggal 20 Oktober 2019, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah dilantik untuk menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Hal tersebut menandakan jika Presiden akan sibuk mencari calon para Menteri Kabinet Kerja Jokowi, Kak. Jokowi sempat mengundang beberapa tokoh ke Istana Negara, sehingga muncul spekulasi media jika tokoh tersebut merupakan calon Menteri Kabinet Kerja Jilid 2 Jokowi. Walau beberapa tokoh sudah memberikan bocoran soal dipanggilnya ke Istana, tapi ada pula yang masih merahasiakannya lho, Kak. Nah, siapa saja sih tokoh-tokoh tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya, Kak. Agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari sapi betina. Berikut 7 tokoh Kabinet Kerja Jilid 2 Jokowi yang siap mengguncang Indonesia versi sapi betina. Pertama, Prabowo Subianto Lawan politik Jokowi saat pemilu 2019 silam diundang datang ke Istana pada Senin 21 Oktober 2019. Dia datang bersama Edi Prabowo yang merupakan Ketua Fransi Gerindra di FPR RI periode 2014-2019. Kepada awak media, Prabowo menyampaikan kesiapannya jika dipinta memperkuat Kabinet Jokowi ma'ruf amin. Prabowo sendiri menyebutkan akan membantu Kabinet Jokowi ma'ruf di bidang pertahanan dengan sebaik-baiknya. Ia juga mengucap akan bekerja sekeras mungkin untuk mencapai apa sasaran yang telah ditentukan oleh pemerintah Jokowi. Pemilihan Prabowo untuk menjadi menteri dianggap tempat oleh publik untuk urusan pertahanan. Sebab Prabowo memiliki segudang pengalaman dan sempat menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dan Pak Lima Kostrat. Kedua, Mahfud MD Mahfud MD menjadi tokoh yang datang pertama kali di Istana Presiden Jakarta jelah pengumuman susunan Kabinet Jokowi-Jilid II. Mahfud bukanlah orang baru dalam pemerintahan RI. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013. Sebelumnya, dia juga sempat menjadi anggota DPR dan Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional. Kepada awak media, Mahfud MD menyampaikan dengan tegas isi pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Dia mengakui jika dirinya menjadi salah satu seorang menteri. Atas tawaran Presiden sebagai menteri, Mahfud mengaku bersedia dan dia secara tegas menyatakan siap membantu negara. Namun sayang nih kak, posisi yang ditawarkan Presiden Jokowi tak disebutkannya secara detail. Ketiga, Erik Thohir Pengusaha elit Erik Thohir juga diundang oleh Jokowi ke Istana Negara. Kepada wartawan yang meliput, dia memberikan sedikit bocoran nikah terkait posisi menteri yang akan dijabatnya di Kabinet Kerja Jilid II. Mulanya, Erik Thohir mengaku pembahasan soal Menteri Jokowi berlangsung cukup lama. Ia kemudian mengaku jika ditugaskan Jokowi untuk memimpin kementerian di bidang ekonomi. Baginya, posisi menjadi menteri bukanlah hal yang mengembirakan. Erik memandang jika jabatan tersebut adalah amanah yang cukup berat untuk dijalankan. Dia juga menambahkan jika Presiden Jokowi pernah berkata tak segan memecat menterinya yang memiliki kinerja yang tidak bagus. Keempat, Nadiem Makarim Nadiem Makarim merupakan CEO dan founder Gojek. Kepada awak media, Nadiem terang-terangan jika dirinya diminta Presiden Jokowi untuk bergabung dalam Kabinet Kerja Jilid II. Setelah berbincang dengan Presiden Jokowi, Nadiem mengucapkan rasa antusiasnya bisa bergabung dan memberi andil pada pemerintahan Indonesia. Saat ditanya kesiapannya menjadi Menteri Jokowi Jilid II, Nadiem langsung tegaskan bersedia. Nadiem juga tegaskan jika dirinya telah keluar dari Gojek setelah mendapat tawaran Menteri dari Jokowi. Publik menduga, masuknya Nadiem Makarim di Kabinet akan undang banyak investasi di Indonesia. Kelima, Tito Karnavian Pada pemanggilan sesi hari pertama, Senin 21 Oktober 2019 kemarin, Tito Karnavian tiba di Istana Negara bersama sejumlah penjabat kepolisian. Ketika ditanya wartawan di istana, Tito mengatakan jika dirinya sama sekali tidak tahu maksud pemanggilan Jokowi itu. Dia hanya memperkirakan pemanggilan berkaitan dengan tugasnya sebagai kapolri di bidang keamanan. Sebelumnya, dalam rapat parikurna DPR telah menyetujui usulan Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Jenderal Tito Karnavian sebagai kapolri. Menurut Ketua DPR, Puan Maharani, yang bersangkutan nantinya akan mengembat tugas negara dan jabatan lain, sehingga memunculkan spekulasi nih, Kak, jika Tito Karnavian akan menjabat seorang Menteri. Keenam, Wisnu Tama Bos Net TV, Wisnu Tama juga hadir memenuhi panggilan Presiden Jokowi. Wisnu Tama langsung menyatakan kebersediaannya menjadi Menteri setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana. Dia mengaku sudah diberikan tugas oleh Presiden Jokowi Dodo untuk duduk di salah satu pos Kementerian Kabinet Kerja Jelid II periode 2019-2024. Wisnu Tama sendiri sebenarnya orang baru yang belum memiliki pengalaman di bidang birokrasi, Kak. Meski demikian, ia yakin mampu menjalankan amanah yang diberikan Presiden Jokowi. Sayangnya, dia tidak menjelaskan secara detail tentang jabatan menteri yang akan diisinya nanti. Ketujuh, Erlangga Hartarto Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto juga turut dipanggil oleh Presiden Jokowi. Pada awak media, Erlangga mengaku dipanggil Jokowi dan berbicara kondisi defisit neraca perdagangan termasuk soal pengembangan kawasan ekonomi untuk mengisi beberapa industri umpulan. Saat ditanya jabatan Menteri Koordinator Perekonomian, Erlangga hanya mengamininya saja. Lantas, apakah Erlangga bakal menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggantikan posisi Darmin Nasution? Hmm, sayangnya Erlangga belum mau menyebut jabatan apa yang akan diterimanya nanti, kak. Menurutnya, keputusan tersebut diserahkan kepada Presiden di mana pengumuman susunan kabinet akan disampaikan langsung oleh Jokowi. Walau belum mau mengungkapkan jabatan Menteri, tapi dia mengatakan kesiapannya untuk mendukung pemerintahan Jokowi hingga 2024. Sebenarnya, masih banyak calon-calon yang belum disebutkan. Presiden Jokowi menyebut, ada sekitar 16 orang dari partai politik yang akan menduduki posisi Menteri. Dikabarkan, ada beberapa Menteri lama yang masih dipertahankan oleh Jokowi. Nantinya, Menteri yang membantu Jokowi tetap ada 34 orang. Siapapun mereka, semoga bisa mengembang tugas negara dengan sebaik-baiknya ya, kak. Serta membawa negara Indonesia lebih baik lagi dari sebelumnya. Mau dapat giveaway pulsa atau t-set keren sapi betina? Caranya mudah, kak. Cukup subscribe channel sapi betina, berkomentar yang positif, serta share videonya di media sosial kakak ya. Jangan lupa untuk cek komunitas dan IG sapi betina untuk mengetahui siapa saja yang beruntuk. Yuk ikutan, siapa tahu kakak dapat pulsa atau t-set sapi betina secara cuma-cuma. Channel sapi betina, bukan channel peternakan. Terima kasih telah menonton!